Halo guys, kembali lagi di segmen plot dimana kali ini kita akan membahas mengenai seluruh cerita dari sebuah game yang berjudul Outlast. Outlast sendiri ini adalah sebuah game psychological horror yang digarap dan dipublish oleh Red Barrel sendiri. Dan game ini dirilis pada tanggal 4 September 2013 untuk platform PC dan dirilis ulang pada tanggal 4 Februari 2014 untuk PS4. Pastinya badan kalian sudah tau ya tentang game horror yang satu ini dengan tingkat kehororan yang sangat-sangat menyeramkan. Bahkan waktu aku ngulangin main game ini beberapa waktu yang lalu, itu atmosfer horror dari Outlast ini masih sangat-sangat kerasa. Sampai-sampai kalau dibandingkan dengan beberapa game horror yang baru itu, menurutku Outlast masih jauh lebih unggul gitu. Karena menurutku Outlast ini sangat-sangat berhasil membuat aku yang memainkan ulang sekali lagi di tahun 2020. Ini adalah sebuah game tahun 2013. Itu masih membuat aku bener-bener merinding sepanjang game yang ada. Dan juga sangat-sangat menegangkan gitu atmosfernya. Di sini aku bakal menceritakan Outlast ini seperti kalian memainkan pertama kali game Outlast ini dulu. Mengikuti story yang diceritakan dan tentunya apa saja yang kalian lakukan di game ini. Untuk penjelasan ceritanya, karena memang ceritanya ini kan cukup rumit ya, nanti bakal dipisah di video lain setelah pembahasan whistleblower. Yaitu DLC-nya yang masih terkait dengan main story dari Outlast ini sendiri. Seperti seri Resident Evil juga, kami bakal membahas game Outlast ini secara lengkap. Jadi bakal ada Outlast 1, whistleblower, graphic novel, dan juga baru yang terakhir itu Outlast 2. Nah sebelum masuk ke dalam gamenya, di sana kalian akan diberikan sebuah informasi mengenai game Outlast. Yang tentunya informasi ini juga berlaku bagi kalian yang menonton video ini. Seperti yang tertulis di sana, memang game ini akan mengandung scene yang sangat-sangat berdarah, kekerasan, seksual content, dan bahasa yang cukup kasar. Dan merupakan ini sangat-sangat benar, karena benar-benar gore banget game ini. Jadi bagi kalian yang tidak tahan dengan hal-hal berbawa kekerasan, sebaiknya kalian jangan menonton video ini. Dan bagi kalian yang sudah terbiasa dengan hal seperti itu, silahkan enjoy. Di game ini kalian akan berperan sebagai seseorang yang bernama Miles Absure, yaitu adalah seorang reporter investigasi yang selalu memiliki keinginan untuk mengambil resiko demi mendapatkan cerita yang jurnalis lainnya itu tidak berani ambil. Nah Miles Absure sendiri akan mencari rahasia gelap di bagian paling penting di sebuah asylum yang bernama Mount Massive. Misi kalian di game ini adalah untuk bertahan hidup dan merekam semua kejadian yang ada di asylum tersebut. Kalian juga tidak bisa menyerang musuh, jadi yang bisa kalian lakukan sambil mencari kebenaran di balik asylum itu adalah lari, sembunyi, atau mati. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan seluruh world cerita dari game Outlast. Cerita dimulai dengan Miles Absure yang sedang dalam perjalanannya menuju ke Mount Massive Asylum di dalam sebuah mobil. Di sana dia sedang mendengarkan sebuah radio yang memberitakan berita-berita biasa. Tapi saat sudah dekat dengan Mount Massive Asylum, tiba-tiba sinyal radio di mobilnya ini terganggu dan terputus begitu saja. Sampailah akhirnya Miles Absure di bagian depan dari Mount Massive Asylum. Dia di sana langsung memarkirkan mobilnya dan mengambil sebuah jurnal di tempat duduk di sebelahnya. Jurnal itu ditulis pada tanggal 17 September tahun 2013 dan tidak diketahui siapa penulisnya. Ini juga ditujukan untuk Miles Absure. Jurnal itu tertulis mengatakan bahwa Miles Absure tidak mengenalnya dan dia harus cepat karena mereka sedang memantau. Penulis jurnal ini mengatakan bahwa dia sudah bekerja sebagai konsultan IT selama 2 minggu di fasilitas Murkoff Psychiatric System, tepatnya di Mount Massive Asylum. Bahkan dia juga sudah melanggar NDA saat ini katanya. NDA ini sendiri adalah Non Disclosure Agreement, yaitu persetujuan yang dilakukan oleh minimal 2 pihak. Tapi katanya dia tidak peduli sama sekali tentang hal itu. Banyak hal mengerikan yang terjadi di sana, tapi memang dia ini tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak yakin terhadap hal-hal yang dia lihat. Dan para dokter ini juga berbisara mengenai terapi mimpi yang sudah terlalu dalam dan dari sana mereka menemukan sesuatu yang sudah menunggu mereka di dalam sebuah pegunungan. Orang-orang juga disakiti dan Murkoff membuat uang dari sana, katanya kayak gitu. Terakhir kali, penulis jurnal ini mengatakan bahwa hal-hal yang mengerikan itu harus semuanya terbongkar keluar. Setelah membaca jurnal itu, Malice langsung mengambil sebuah camcorder mengisinya dengan baterai dan melihat karapos kosong yang ada di sana sambil mengatas night visionnya. Malice keluar dari mobil dan langsung memulai investigasinya terhadap Mount Massive Asylum. Setelah dia masuk pagar di sana, Malice langsung merasa tidak enak melihat tempat yang semengerikannya itu. Dia juga menuliskan bahwa Mount Massive Asylum tutup dikarenakan sebuah skandal dan kerahasiaan pemerintah di tahun 1971. Tapi dibuka lagi oleh Murkoff Psychiatric System pada tahun 2009 dengan berkedok organisasi amal. Malice berpikir bahwa ada jammer yang sengaja dipasang di tempat itu yang akhirnya membuat sinyal penerimaan ponsel ini terputus sejauh 1 mil dari tempat itu dan itu bukan dikarenakan karena tidak ada sinyal. Dia lanjut menjelaskan bahwa perusahaan Murkoff ini memiliki rekam jejak dalam menyamarkan keuntungan yang mereka dapatkan sebagai alasan amal. Tapi hal ini tidak pernah mereka lakukan di tanah Amerika. Apapun yang mereka rencanakan dari asylum itu pastinya sesuatu yang besar katanya. Malice juga berpikir bahwa mungkin yang dia lakukan akhirnya membuahkan cerita yang membuat perusahaan Murkoff ini hancur. Saat Malice berjalan ingin memasuki asylum tersebut, dia sempat melihat ada sesosok yang mengintip dari sebuah jendela di sana dan langsung pergi begitu saja mematikan lampunya. Di depan asylum tersebut terlihat ada beberapa mobil militer yang terparkir. Saat Malice ingin masuk melalui pintu utama, ternyata pintu tersebut sudah terkunci. Akhirnya Malice mencari jalan lain dan masuk melalui sebuah lubang di sebuah pintu besi di sana. Dia melihat ada sebuah jendela yang terbuka dan memutuskan untuk masuk lewat sana. Malice menaiki sebuah tangga, berjalan melalui tumpukan kayu, melompat, dan sampai di jendela yang terbuka itu. Dia langsung memasuki jendela yang terbuka itu, menyambungkannya ke sebuah ruangan. Tapi seketika itu juga, tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati yang langsung membuat Malice menggunakan camcorder dan menyalakan night visionnya. Di sana dia melihat ada bekas darah di lantai, TV rusak, dan secara keseluruhan ruangan tersebut ini sudah cukup kacau. Malice keluar dari ruangan tersebut dan masuk ke ruangan A218 yang pas ada di depannya. Di sana ruangannya tampak cukup rapi, tapi tiba-tiba Malice langsung keluar dari ruangan tersebut dan melihat ada bekas darah di lantai. Memasuki sebuah ruangan di sana, dia mendapatkan sebuah jurnal yang menjelaskan mengenai kondisi satu pasien dengan inisial Billy, yaitu seorang pasien laki-laki berumur 19 tahun yang dijaga oleh dokter yang bernama Carl Houston. Dalam interviewnya, Billy menanyakan status dari gugatan ibunya terhadap Murkoff dan asylum tersebut. Hal itu merupakan pelanggaran besar dalam keamanan, meskipun Billy ini mengklaim bahwa dia telah menemukan kebenaran di balik kalimat In the Blood Dreams of Dr. Traeger. Satu-satunya orang yang bernama Traeger hanyalah Richard Traeger, yaitu seorang eksekutif di perusahaan Murkoff. Akhirnya mereka memutuskan untuk semua pembantu dan petugas keamanan di sana itu harus dipertanyakan, dan CCTV juga ditingkatkan lagi untuk memasukkan analytical biometrics. Di akhir jurnal itu tertulis Project Wallrider. Namal selanjutkan investigasinya dan melihat sebuah pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri. Di sebuah ruangan, dia mendengar suara yang cukup keras dan melihat darah ke arah ventilasi di atas sana. Akhirnya ia masuk ke ventilasi tersebut. Di tengah perjalanannya, dia melihat ada seseorang yang berteriak-teriak dan kembali masuk ke dalam sebuah ruangan. Akhirnya Males turun dari sana dan memasuki sebuah perpustakaan. Males sangat ketakutan melihat ada orang yang tergelantung di sana dan keadaan yang memang sudah sangat-sangat kacau. Di sana dia juga melihat ada seseorang yang tertusuk sesuatu, dan saat dia mendekatinya, tiba-tiba orang itu bergerak dan mengatakan bahwa ada orang-orang yang membunuh mereka dan keluar begitu saja. Orang-orang itu disebut sebagai Variance. Ia mengatakan bahwa Males tidak bisa melawan Variance itu, melainkan harus bersembunyi. Orang itu juga memberitahu bahwa pintu utama bisa dibuka melalui Security Control Room dan menyuruh Males untuk segera pergi dari tempat itu sebelum akhirnya dia mati. Saat itu, Males menulis sebuah note yang berisi bahwa dia sudah di dalam asylum itu. Dia juga mendeskripsikan betapa mengerikannya penampakan di dalam asylum itu dengan banyaknya tubuh berserakan di mana-mana, darah, bekas bakar, kepala berjejar-jejar seperti botol di belakang bar, dan para peneliti Murkov yang mati tergantung. Di sana Males juga merasa bahwa Murkov ini sudah tidak waras dengan keberadaan orang-orang gila di bangunannya sedangkan Murkov ini membuat uang dari sana. Dia juga menceritakan apa yang baru saja dia alami, yaitu bertemu dengan seorang polisi yang tertusuk dan menyuruhnya keluar dari sana sebelum akhirnya dia mati. Males bergegas keluar dari sana dan melewati sebuah celah sempit. Tiba-tiba saat di tengah-tengah melewati celah sempit tersebut, ada satu makhluk besar datang menangkapnya dan melemparkannya ke arah jendela di sana sampai Males ini terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat setelah itu, Males tersadar dan mendengar suara seseorang yang sedang bersenandung pelan. Di sana terlihat ada seorang pria botak dengan senter di tangannya menanyakan identitas Males sebelum akhirnya Males ini tidak sadarkan diri sekali lagi. Saat Males terbangun, dia melihat pria tersebut baru saja selesai menonton video rekaman dari camcorder miliknya dan mengatakan bahwa dia mengerti. Dia mengerti bahwa Tuhan telah mengirimkan seorang rasul. Nah, akhirnya pria tersebut menyuruh Males untuk menjaga diri dan mengatakan bahwa Males mendapat sebuah panggilan. Males sekali lagi tak sadarkan diri waktu itu. Jadi pria tersebut menyebut Males sebagai rasul yang dikirim oleh Tuhan. Beberapa lama setelah itu, Males terbangun di sebuah lobi rumah sakit dan melihat ada seseorang yang sudah mati dengan darah bercaceran di mana-mana. Di sana juga terlihat ada tulisan yang menyatakan untuk memberitakan Injil. Dari sana, Males bertujuan untuk segera keluar dari salem tersebut tapi untuk keluar dari sana, tentunya dia harus mencari security control room untuk membuka pintu utama di sana. Di sebuah ruangan, dia mendapatkan sebuah jurnal yang menjelaskan kondisi dari pasien dengan inisial Walker dan pasien ini adalah seorang pria berumur 32 tahun. Dalam interviewnya, Walker dalam keadaan dikekang atau ditahan karena Walker seringkali melakukan mutilasi terhadap dirinya. Di sana juga tertulis bahwa penahannya harus diubah untuk mengakomodasi ukuran dari Walker yang cukup besar. Nah, keluar dari ruangan tersebut, dia berada di sebuah lorong gelap dengan terlihat ada satu orang yang sedang terduduk di sebuah kursi di sana. Orang itu tampak masih hidup tapi terlihat sangat lemah. Males melewati orang itu dengan sangat berhati-hati dan memasuki sebuah ruangan. Di sana dia melihat orang-orang yang disebut sebagai varian seolah polisi tadi sedang menonton TV dengan saluran mati. Males berpikir bahwa mereka terlihat seperti pasien yang berhasil bertahan hidup dari apapun yang terjadi di asylum tersebut tapi tidak berhasil pulang ke rumahnya. Dengan sangat hati-hati, akhirnya Males ini melewati mereka dan menuju ke ruangan A114. Di sana dia menemukan sebuah keycard untuk membuka pintu security control room yang memang terkunci. Di tengah lorong saat ingin menuju ke security control room tiba-tiba varian yang tadinya terduduk diam langsung melompat ke arah Males mencekiknya sambil berteriak memohon kepada Males untuk membunuh mereka. Dia mengatakan bahwa dokternya sudah mati dan memohon Males sekali lagi untuk membantunya. Males berhasil menyingirkannya dan segera berlari dari sana. Di tengah pencarian security control room Males melihat seorang varian yang tiba-tiba berlari memukul sebuah pintu dan akhirnya masuk ke dalam ruangan itu. Males memasuki sebuah ruangan melihat ada orang mati di sana mengambil sebuah baterai dan pas saat itu pintu dari ruangan tersebut tiba-tiba tertutup. Secara perlahan akhirnya Males ini keluar dari sana dan tidak menemukan siapa-siapa di lorong tersebut. Dia memasuki sebuah toilet dan melihat ada darah yang bercaceran di lantai dari salah satu stall di sana. Saat dia membukanya terlihat ada seseorang yang mati dengan tulisan witness atau saksi mata di dinding yang ada di sana. Males mulai berpikir bahwa tulisan darah yang tertulis di mana-mana ini adalah tulisan dari pria botak berpakaian pendeta tadi. Nah, Males akhirnya melanjutkan perjalanannya membuka pintu security control room dengan keycard yang tadi dia dapatkan dan masuk ke sana. Di sana dia mengakses komputer tersebut untuk membuka pintu utama dari asylum itu. Saat sedang dalam proses, dia melihat ke sebuah monitor yang menunjukkan pendeta tadi sedang berada di sebuah basement. Di sana pendeta itu menarik sebuah tuas dan langsung mematikan jaringan listrik di bangunan tersebut. Beberapa saat setelah itu, lampu darurat menyala dan Males ini harus menyalakan kembali generator yang ada di basement. Saat Males baru saja ingin keluar dari control room tersebut, dia melihat ada sesosok monster besar yang bernama Chris Walker yang memang Chris Walker ini tadi diceritakan di satu jurnal, yang dimana di sana juga dikatakan monster yang berukuran besar. Males dengan cepat langsung bersembunyi di sebuah locker di sana dan Chris Walker ini langsung mendobrak pintu tersebut dan berhasil masuk ke dalam security control room. Chris Walker tahu kalau Males ini tadinya ada di sini dan memanggil Males sebagai Little Pig. Saat Chris Walker ini pergi, Males langsung kabur menuju ke basement. Di basement yang gelap itu, Males mendengar suara teriakan seorang variant yang menanyakan siapa yang ada di sana. Nah, untuk menyalakan kembali generator itu, Males harus mengaktifkan dua gas pumps dan sebuah main breaker. Setelah mengaktifkan kedua gas pumps, datanglah seorang variant dari sebuah pintu di sana dan mulai mencari si Males itu sendiri. Dengan cepat, Males ini langsung berlari ke dalam pintu yang tadinya variant ini keluar dari sana, memasuki sebuah ruangan dan berhasil menaikkan sebuah tuas untuk mengaktifkan kembali generator utamanya. Akhirnya Males kembali ke generator utama tersebut dan langsung menyalakan kembali jaringan listrik di bangunan tersebut. Karena sudah aktif kembali, Males ini langsung bergegas kembali ke security control room untuk membuka pintu utama dari asylum tersebut. Kali ini, saat Males baru saja ingin membuka pintu utama menggunakan komputer di sana, tiba-tiba ada seseorang yang menahan Males dari belakang dan menyuntikannya sebuah jarum bius. Terata itu adalah si pendeta itu lagi yang kali ini meminta maaf kepada Males dan mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu. Tapi si pendeta itu tidak memperbolehkan Males untuk pergi dulu karena katanya masih banyak yang harus disaksikan oleh Males. Setelah itu, dia mengadaukan Males ke sebuah monitor yang ada di sana untuk menunjukkan beberapa pasukan di dalam sebuah ruangan yang tiba-tiba diserang oleh makhluk yang tidak terlihat. Pendeta itu menyebut Wallrider sebagai Tuhannya dan mengatakan bahwa Wallrider menunjukkan kebenarannya kepada orang-orang yang tidak percaya. Satu-satunya jalan keluar dari tempat ini adalah kebenaran katanya. Dia juga menyuruh Males untuk menerima ajarannya dan semua pintu akan terbuka sebelum akhirnya Males ini jatuh tidak sadarkan diri. Males akhirnya tersadar di sebuah tempat kosong sedang terbaring di sebuah tempat tidur. Dia kemudian mengambil camcorder miliknya dan mulai merekam apa yang tertulis di dinding-dinding ruangan itu dengan darah. Dari sana dia tahu bahwa pendeta itu bernama Martin atau disebut Father Martin dan Males juga tahu bahwa Father Martin membawanya ke tempat itu untuk menunjukkannya sesuatu. Yang tentunya sesuatu yang akan ditunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat gila katanya. Sedangkan Males juga berpikir bahwa Dr. Wernicke adalah orang yang menyebabkan kegilaan di asylum tersebut. Tapi Dr. Wernicke ini sudah mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Itulah kenapa di dinding ruangan tersebut tertulis Rest in Peace. Saat Males baru saja ingin membuka pintu itu untuk keluar datang seorang varian yang tiba-tiba mendorong pintu itu dan pergi begitu saja. Setelah itu pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Males keluar dari sana dan langsung mendengar seorang varian yang berteriak-teriak dengan marah-marah menyuruh untuk menjauh darinya dan jangan melihat ke arahnya. Setelah itu dia pergi begitu saja. Situasi di sana sangat menyeramkan dengan teriakan-teriakan dari para varian yang tidak jelas dan banyaknya aktivitas aneh. Saat Males berada di ujung lorong tersebut dia menemukan dua varian yang tubuhnya cukup besar yang dipanggil The Twins. Mereka hanya berdiri diam di balik jeruji di sana menatap Males dan saling berbicara mengenai si Males ini sendiri. Mereka berpikir bahwa Males adalah salah satu anak buah dari Father Martin mengatakan Males tanpa gugup dan mereka berdua ingin membunuh si Males ini sendiri. Tapi katanya Father Martin melarang mereka berdua untuk membunuh si Males itu sendiri karena itu tidak sopan. Salah satu dari mereka mengatakan larangan tersebut hanya berlaku di tempat itu. Akhirnya mereka berdua memiliki ide untuk membiarkan Males berlari dulu dan saat mereka membunuh Males mereka akan melakukannya dengan pelan-pelan. Salah satu dari mereka menginginkan lidah dan hati dari Males dan langsung diperisilakan oleh yang lainnya. Akhirnya Males ini meneruskan perjalanannya ke bawah di sana dia menemukan beberapa varians dengan aktivitas yang cukup menyeramkan. Ada yang mengatakan bahwa Males seperti melihat hantu karena saking takutnya ada salah seorang varian yang terduduk di kursi roda dan menyuruh Males untuk tidak mempercayai mereka. Karena mereka hanya akan memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah ilmu padahal bukan katanya. Mereka dulunya menunggu para varians di tempat ini. Dia juga mengatakan bahwa Billy mengerti hal itu dan mereka selalu ada di sini. Dan juga ada beberapa varian lain yang sedang melakukan aktivitas yang tidak biasa seperti menjeduk-jedukan kepalanya dan juga mengaget-gagetkan kalian saat kalian berada di depan pintu dari ruangan itu. Males akhirnya memasuki satu ruangan pasien yang cukup gelap tapi di sana terlihat ada sebuah celah. Akhirnya Males ini langsung melewati celah itu naik ke suatu tempat dan menemukan dua varians. Yang satu hanya berdiri diam sedangkan yang lainnya sedang melakukan sesuatu kepada satu mayat di sana dan langsung terkejut karena kedatangan Males. Varian itu langsung marah-marah mengatakan bahwa Males ini tidak diundang ke sana dan menyebut Males sebagai orang sakit jiwa padahal mereka yang sakit jiwa. Di sana Males merasa bahwa semuanya sudah kacau dan sepertinya dia akan mati di tempat itu. Males meninggalkan mereka dan di tengah perjalanan tiba-tiba ada suara yang memanggil Males. Males langsung mendekatinya dan terlihat ada seorang varian di balik sebuah pintu besi. Varian tersebut tidak jadi mengatakan sesuatu seperti salah orang dan berlari ke sisi lain di sana. Males pergi meninggalkannya berjalan di tepi tembok melihat salah seorang varian yang mengeluh karena terus mendengar suara dan tidak bisa tidur dan akhirnya sampai di tempat tadinya The Twins ini berdiri. Tapi di sana sudah tidak terlihat The Twins ini. Tiba-tiba saja ada salah seorang varian yang mengatakan hal-hal tidak jelas berlari ke bawah sambil menyuruh Males untuk menunggunya. Di sebuah dinding Males melihat ada tulisan yang diartikan Tuhan selalu menyediakan jalan. Ikuti jalur darah yang tentunya Males sudah tahu kalau tulisan itu adalah tulisan dari Father Martin. Males akhirnya mengikuti arah darah tersebut dan masuk ke dalam sebuah tempat pensterilan dengan disemprotkan sebuah gas terlebih dahulu sebelum akhirnya pintu di depan ini terbuka. Di sana Males ini mengikuti petunjuk darah menaiki tangga sampai bertemu dengan seorang varian yang sedang berjalan bolak-balik ke kanan-kiri mengatakan ada seseorang yang bilang bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan turun ke selokan. Di dinding itu juga ada tulisan yang tertulis Down the Drain dan ada arahan ke sebuah lubang di lantai. Akhirnya Males mengikuti arahan tersebut dan turun ke suatu tempat yang cukup gelap. Dia membuka sebuah pintu dan tiba-tiba terdengar suara bisikan dari seorang varian yang ada di balik jeruji besi mengatakan bahwa mereka bukan eksperimen melainkan adalah ritual, sebuah sihir. Males keluar dari ruangan tersebut dan melihat ada darah yang mengarahkannya ke sebuah tempat yang masih terkunci. Akhirnya dia pergi ke tempat yang bertuliskan exit untuk mengaktifkan pintu tersebut. Di sana dia mendengar ada teriakan yang menyuruh seseorang untuk diam biarkan dia untuk memikirkannya dulu sambil memukul seseorang dengan alat tumpul secara kasar sampai meninggalkan bekas darah di kaca tersebut. Males yang melihat itu langsung sangat ketakutan dan dengan sangat hati-hati berjalan melewatinya. Varian itu menyuruh Males untuk tetap diam dan tidak menyerang Males. Masuk ke dalam sebuah ruangan di sana, Males bertemu dengan seorang varian yang tampak cukup marah dan langsung melihat ke arah Males berpikir bahwa Males adalah salah satu anak buah Murkoff. Varian tersebut langsung mengajar Males dan mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Males. Males segera lari dari sana, menghindarinya, memutar balik, masuk ke ruangan tadi, menutup pintu, dan mengaktifkan sistem airlock yang ada di sana. Karena pintu yang tadi sudah terbuka, Males ini segera pergi dari sana dan mengikuti arah darah ke dalam sebuah tempat panetranan lagi. Pintu terbuka membawa Males ke sebuah tempat yang cukup gelap dan di sana sekali lagi dia bertemu dengan The Twins yang sedang berdiri di balik jeruji besi mengatakan bahwa mereka sudah memberikan Males kesempatan tadinya. Sekarang mereka ini tampak benar-benar ingin membunuh Males dan salah satu dari mereka sekali lagi mengingatkan bahwa dia ingin lidah dan hatinya si Males. Males mengikuti begas darah yang ada di jendela di sana yang mengharuskannya untuk memegang tepian tembok dan bergelantung sampai ke jendela bolong di sisi lain dari jeruji besi tersebut. Sampai di sana, Males tidak lagi melihat The Twins tersebut dan Males langsung masuk ke dalam sebuah lorong yang cukup gelap mencari keycard untuk membuka sebuah pintu yang terkunci. Di sana dia melihat Chris Walker yang memutuskan kepala dari salah satu varian di bawah sana. Males mengatakan bahwa dia sempat mendengar Chris Walker bergumam mengenai protokol keamanan. Di sana Males juga berpikir bagaimana jika Chris Walker ini bukanlah masalahnya melainkan dia hanya berusaha untuk memperbaiki masalah yang ada. Di ujung lorong, akhirnya Males ini menemukan sebuah keycard tersebut dan langsung bergegas kembali untuk membuka pintu shower room yang tadinya terkunci. Di dalam sana, dia melihat salah satu varian yang sedang menghajar yang lainnya di lantai bawah. Males berencana untuk keluar dari salam tersebut melalui shower room itu. Saat dia berjalan, tiba-tiba salah satu dari The Twins ini sedang berjalan pelan siap membunuh Males pas di depannya. Males dengan refleks langsung melompat keluar jendela dan memegang tepian tembok di sana. Salah satu The Twins dengan santai dan pura-pura terkejut mengatakan bahwa Males menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Yang lainnya mengatakan bahwa dia mencium bau-bau sarkasme. Memang niatannya adalah untuk melakukan sarkasme terhadap Males. Di sana mereka tampak cukup kesal mengatakan bahwa Males pikir mereka adalah seseorang yang bodoh. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membuka perut Males dengan sadisnya tapi salah satu dari mereka menyuruh untuk menunggu dulu. Males masuk melalui sebuah jendela bolong di sana dan sudah tidak melihat The Twins itu sendiri. Akhirnya Males ini segera keluar dari shower room di sana. Melihat ke arah sebuah pintu yang terkunci Males akhirnya memasuki security room dan mengaktifkan sistem airlock sekali lagi. Pada saat itu juga dia melihat Chris Walker masuk dan berusaha memecahkan kaca tersebut. Males langsung berlari menuju ventilasi di atas sana turun dan berlari ke arah pintu yang sudah terbuka itu. Tapi karena sudah rusak karena dirusak oleh Chris Walker tadinya tempat tersebut tiba-tiba terbakar membuat sebuah ledakan dan membuat Males yang mendekatinya langsung terpental jatuh dari sebuah jendela ketempukan para mayat. Males segera mengambil camcordernya dan berusaha mencari jalan alternatif menuju ke shower room. Dia tersasar di sebuah tempat yang cukup gelap dan ditambah lagi dengan Chris Walker yang ternyata ikut turun untuk membunuhnya. Males dengan sangat berhati-hati melewati Chris Walker tersebut mencari jalan keluar tapi langsung terdeteksi oleh Chris Walker dan dikejar sekali lagi. Males berlari sampai menemukan sebuah celah dan memasukinya yang membuat si gendut itu tidak bisa ikut. Ia meneruskan perjalanannya ke suatu tempat melalui sebuah bolongan kecil di sana dan tiba-tiba ada varian yang mengintip. Berhasil kabur dari Chris Walker, akhirnya Males ini sampai ke sebuah tempat di mana Chris Walker tadinya memutuskan kepala dari salah satu varian yang bisa dilihat sekarang tergeletak tanpa kepala di tengah-tengah area tersebut. Di tempat itu juga ada salah satu varian yang terus mengejar Males dengan berjalan pelan mengatakan bahwa dia ingin membantu Males, dia selalu merasa gatal dan mengatakan bahwa kulit Males terasa sangat halus. Males menghindarinya dan naik ke lantai 2. Di sana Males melihat banyak sekali varian yang mengatakan hal-hal tidak jelas, Males marah-marah sampai ada salah satu varian yang menangkap Males secara tiba-tiba. Males dengan reflex langsung menjauhkannya, menyebabkan dia ditangkap oleh varian lainnya yang berada di sebuah jeruji besi, terdorong dan mengatakan bahwa dia hanya ingin memberitahu Males sebuah rahasia sebelum akhirnya terjatuh dari lantai kedua. Males meneruskan perjalanannya dengan kegilaan dari para varian yang berteriak-teriak terus. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan satu varian yang cukup sensitif di mana saat Males ini melihatnya, dia ini langsung marah dan menyerang Males karena melihat dia. Males langsung lari dari sana melewati sebuah tepian dan tiba-tiba ditangkap oleh varian yang berada di balik jeruji besi di belakang Males. Males berhasil melepaskannya dan menghindar dari serangan varian tersebut. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya mengikuti jejak darah yang ada di lantai turun ke shower room. Di sana Males sekilas melihat sebuah pergerakan dengan night visionnya dan juga ada darah di mana-mana. Males mengatakan bahwa dia melihat banyak sekali tulisan Wall Rider di mana-mana. Dia juga tahu bahwa Murkov sedang menjalankan eksperimen yang disebut Project Wall Rider. Tapi para pasien selalu membicarakan Wall Rider seolah-olah dia ini adalah makhluk dengan kehadiran fisik, jadi bisa dilihat. Entah itu roh atau setan yang mereka temukan di gunung. Males di sana langsung beranggapan bahwa para pasien itu mengidap penyakit skizofrenia di mana seseorang yang mengidap ini akan mengalami halusinasi. Tapi Males mengatakan bahwa dia baru saja melihat sesuatu dan menganggap mungkin itu hanya sebuah glitch di kameranya atau mungkin asylum itu sudah mulai mempengaruhi mentalnya. Males menuruni tangga itu melihat banyak sekali tulisan Wall Rider dan turun ke sebuah selokan. Males melewati sebuah terowongan kecil dan sekali lagi melihat sosok hitam berlari ke arah kanan. Singkat cerita, Males ini melewati sebuah celah dan segera mencari dua valve untuk diputar agar dia bisa turun melalui tangga yang dipenuhi air tersebut. Tapi sialnya, sekali lagi dia bertemu dengan Chris Walker yang langsung mengejarnya. Males berhasil memutar kedua valve yang ada dan dengan secepat mungkin turun melalui tangga di sana untuk segera keluar dari tempat itu. Di bawah sana, dia melihat ada satu varian tergantung, pipa bocor, dan akhirnya dia menaiki sebuah tangga. Saat Males menaiki tangga tersebut, terlihat ada satu sosok yang mengintip ke bawah dan langsung pergi begitu saja. Males tetap naik ke atas dan mendengar teriakan para varians yang seperti tersiksa dan akhirnya mati. Males mencari jalan keluar sampai melihat sebuah cahaya santer di depannya dan mendengar sebuah nyanyian yang sangat lembut, yang juga terpental-pental di selokan tersebut. Akhirnya Males ini masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertemu varian di dalam kegelapan yang menyuruh Males untuk jangan takut dengannya. Dia mengatakan bahwa Males dan dia adalah makhluk yang sama. Dia juga memberitahu bahwa Dr. Wernicke sudah mati bahkan sebelum mulai bekerja di asylum tersebut. Dia memiliki satu pertanyaan, yaitu eksperimen macam apa yang dilakukan oleh dokter yang sudah mati kepada pasien yang masih hidup. Males semakin bingung dengan apa itu Project Wall Rider. Turun melalui tangga di sana, Males meneruskan perjalanannya berjalan di air yang penuh darah. Di tengah perjalanannya, Males ini dikejutkan dengan mayat yang tiba-tiba terjatuh dari atas dan adanya suara monster yang entah sedang melakukan apa. Males sampai di suatu tempat dengan dua pintu. Saat dia membuka salah satu pintu di sana, terdapat varian yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan ini membuat Males hanya memiliki satu pilihan, yaitu ke pintu lainnya. Sampai di sebuah tempat yang cukup gelap, Males harus turun masuk ke air dan sambil dikejar oleh sesosok varian. Akhirnya, Males ini berhasil naik ke sebuah platform dan segera menaiki tangga yang ada di sana. Melanjutkan perjalanannya, lagi-lagi Males melihat ada seorang varian yang pas berada di depannya dan langsung mengejarnya. Males kabur secepatnya dan terus mengikuti arah petunjuk ke Bangsal Pria. Males berhasil kabur dari varian tersebut dan akhirnya sampai ke Bangsal Pria. Di sana, Males berusaha untuk mencapai ke lantai dasar dari Bangsal Pria tentunya untuk keluar dari sana. Dia melihat satu varian yang mati terduduk di sebuah kursi, mendengar sebuah dobrakan dari pintu yang terhalang sebuah benda berat di sana, mendorong benda tersebut dan membuka pintu itu. Di sana, dia tidak melihat siapa-siapa namun selalu terdengar teriakan seseorang. Sampai di sebuah ruangan operasi, Males mendengar sebuah suara dari salah satu pasien yang berada di dalam tirai, mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur dan dokter Warnicky sedang menunggunya di sana sambil terus merasakan kesakitan. Di sana juga ada sebuah jurnal dari Richard Traeger, yaitu adalah salah satu dokter yang juga bekerja di asylum tersebut. Males masuk ke dalam sebuah ventilasi di atas sana, turun di sebuah lubang, menemukan seorang varian terikat di sebuah kursi yang secara mendadak berteriak-teriak. Saat itu juga, beberapa varian dari luar pintu di sana langsung berteriak-teriak menggila, menginginkan daging dari Males dan berusaha mendobrak pintu tersebut. Males langsung mendorong benda besi yang menghalangi pintu di sana dan langsung kabur dari sana secepatnya. Males dengan cepat berlari dari kejaran para varians yang sudah berhasil mendobrak pintu tersebut, mengikuti jejak darah di lantai dan akhirnya lolos dari kejaran mereka dengan melompat ke sebuah papan. Tiba-tiba, waktu itu juga para varians menemukan jalan alternatif menuju ke tempat Males berada dan mulai mengejarnya lagi. Males terus berlari sampai ke suatu ruangan. Di sana terdengar suara manusia normal dari lantai atas yang menanyakan siapa yang ada di bawah sana dan berusaha mengkonfirmasi bahwa Males bukanlah salah satu dari varians tersebut. Orang tersebut langsung menyuruh Males untuk segera naik ke elevator lift makanan yang biasanya digunakan para pelayan untuk mengantarkan makanan kalau memang Males ini ingin hidup. Tanpa berpikir panjang, tentunya Males ini langsung masuk ke dalam sana, menutup pintunya, dan berhasil lolos dengan dibawa ke lantai atas. Sesampainya di sana, Males ini langsung disambut oleh Dr. Richard Rager dengan mengatakan bahwa Males membuat pilihan yang tepat dan langsung memukul Males sampai terjatuh. Terima kasih telah menonton!